Langkah pembebasan 10 WNI yang disandara oleh kelompok Abu Sayyaf mendapatkan apresiasi publik. Namun dibalik pembebasan Sandra itu muncul sejumlah klaim pihak tertentu yang merasa berjuang membebaskan Sandra. Klaim pertama, tim kemanusiaan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang disebut berperan besar membebaskan Sandra. Tim itu merupakan sinergi jaringan pendidikan Yayasan Sukma, Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Upaya dan proses pembebasan dilakukan tim kemanusiaan Surya Paloh sejak 3 April 2016. Klaim kedua, pembebasan Sandra atas bantuan Maijen Purnawirawan Keevlan Zain dan koleganya yang disebut-sebut sebagai negosiator pembebasan 10 Sandra. Ia juga memastikan pembebasan 10 WNI yang disandara kelompok Abu Sayyaf dipastikan tanpa adanya uang tebusan. Kemudian pemerintah menyebut pembebasan Sandra adalah sinergi seluruh elemen pemerintah Presiden Joko Widodo menyebut penyelamatan 10 ABK dari penyandaraan Abu Sayyaf tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama yang baik antar kedua negara. Terima kasih telah menonton!